Halo kembali lagi bersama saya Gosde Greenwood sekarang saya mau update bonsai ataupun bahan bonsai waru yang saya sempat dongkel kemarin ya di video saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu ya beberapa bulan yang lalu dan ini progressnya sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang sudah setia menonton channel ini ya dari Sabang sampai Meraukay apakah ataupun saya rasa ada yang dari Malaysia ya apa kabar kemudian kalau memang ada yang dari apa namanya ya dari benua lain ya dan bahasa saya kurang dipahami dan nanti kedepannya saya bisa memberikan translate ya di deskripsi mungkin teman-teman dari Vietnam Thailand mungkin ya maybe there are eh from Thailand Vietnam eh Amerika maybe ya happy greeting for you Oke saya lanjut ke bahan-bahan yang akan saya kasih gerak dasar simak terus dan yang pertama ini kalau kalian masih ingat bahan yang bukan dongkel ya waktu ini ya saya cuma botong-botong cabang dan batang dan saya tanam artinya ini di stek hasil stek hasil stek ini bahan yang saya rasa yang kedua saya potong ya sudah saya kawat dasar sudah saya kasih gerak dasar dan sudah saya potong-potong sedikit agar bentuk dari batang bisa menyesuaikan dengan arah percabangannya kedepannya dan ini saya sudah kawat dua cabang yang sudah lumayan besar ya tidak terlalu kecil tidak terlalu besar artinya kita sudah lumayan enak untuk mengawat untuk meliuk-liukkannya jadi dia tidak akan rawan patah ataupun menghambat pertumbuhan dari bahan bonsai kita itu sesuai pengalaman saya ya dan disini sudah terlihat gerak dasar ini mahkota ini tangan ke kiri ya dan ini akan saya pakai juga dan ini akan saya sesuaikan arahnya sedemikian rupa ya Nah ini sudah ya jadi berikutnya bahan-bahan hasil stek ya sangat sederhana sekali ya sederhana-sederhana jadi kita sebagai pemula cukup bahan-bahan yang sederhana ya cari yang mudah-mudah hidup dan saya yakin semuanya pasti akan bagus kalau kita mau berprosesnya dan sabar tetap sabar ya ya Nah ini ya polos sekali ya cuma seperti tongkat dia tinggi jadi dia sudah keluar cabang eh tiga ya bukan tiga kemarin banyak ya tapi saya seleksi dan saya sisakan tiga satu untuk jaga-jaga dan pada akhirnya saya akan pakai dua ya sekarang jadi pertama seperti biasa kita tentukan tampak depan terlebih dahulu ya untuk membuat sebuah bonsai ya dan sekarang saya putuskan tampak depannya adalah nah ini ya ini tampak depan jadi saya perlu dua nah ini karena ada sedikit liukan ya jadi ini saya pakai tampak depan kalau pakai ini liukannya enggak kelihatan ya kalau dari sisi sini dari sisi sini juga tidak terlihat dari sini kelihatan sebenarnya liukannya tapi posisi percabangannya tidak bagus ya kalau dari sini jadi saya pakai dari sini biar ada satu alur rumah kota dan satu cabang pertama jadi yang kebelakang saya rasa ini masih terlalu di bawah ya jadi saya akan potong saja ya jadi kita ataupun saya sisakan dua sekarang saya wiring untuk gerak dasar kalau kalian punya bahan yang mirip seperti ini temen-temen pemula ya yang sangat-sangat pemula silahkan diambil kita bareng-bareng membuat ira dasar deh kita kawat selamat menikmati selamat menikmati ini cukup segini ya saya agak pecah tadi sedikit biar nanti bisa mengikuti besar ataupun alur liukan dari cabang yang ini ya dan bagian bawahnya bisa nanti kita pecah ya karena baru lumayan mudah ya jadi tahap berikutnya bisa kita pecah biar lebih maksimal di bawahnya ataupun kita sayat-sayat juga bagus juga ya ini bahan yang ini baru saya setekan nah ini yang paling kecil ya ini juga ranting kemarin saya potong jadi di sini ada banyak cabang ya kedua cabang di sini jadi saya putuskan tempat depannya yang ini ya jadi yang ini saya akan tidak pakai jadi saya hilangkan jadi yang ini sudah jelas ya terlihat ini alur rumah kota kemudian ini tangan pertama ya nanti saya pakai di sini bisa tumbuh di sini kita pakai ya ya tunggu agak disampai sampai sampai samping kita kawat ya nah ini sudah lumayan ya besarnya sudah sebesar kabel charger HP ya saya rasa sudah bisa kita wiring tapi jangan potong kucuknya ya biar lebih aman biar semuanya bisa ataupun tetap normal ya itu pembesarannya bisa normal juga selamat menikmati selamat menikmati nah yang ini kawat cuma mengawat satu ya satu cabang dan dibawahnya sudah lumayan besar ya saya rasa sudah bagus ini ya tinggal kita program akar nanti kita ataupun saya bisa arah-arahkan akarnya nanti ini seperti yang saya tahu juga ya akar warung cepat sekali banyak ya apa namanya serabutnya jadi program akar dengan cara cuma mengarah-arahkan saya rasa lebih gampang ya ini dibawahnya sudah lumayan besar dan batangnya juga sudah apa ya ada motif-motifnya seperti ini ya kertas potongan dan ada liukan-liukan dari alam dan ini bahan waru yang terakhir kali saya potong kemarin waktu berburu ya dan ini yang paling bagus menurut saya ya dan saya tanam seperti ini saya tanam rebahan saya juga buat konten yang ini pada saat menanam ya kalau kalian ingat dan berkembangnya seperti ini kurang berkembang di sini bahkan ada yang daunnya kuning-kuning entah ini akan mati atau gimana kalau dia mati nggak apa-apa kita biarkan untuk menambah seni dari batang waru ini kemudian ini cabang-cabangnya masih kecil-kecil ya dibandingkan bahan-bahan saya yang tadi saya rasa dia lebih subur ya karena mungkin pohonnya lebih kecil dan ini pohonnya besar dan medianya sedikit akarnya sudah banyak keluar dari karung jadi saya rasa medianya perlu diganti jadi saya ganti pakai pot yang lebih besar menunggu pertumbuhannya lebih bagus dari yang ini baru nanti saya akan mulai proses lagi untuk gerak dasar dari bahan bonsai waru saya ini ya gaya miring oke cukup saya rasa untuk membuat gerak dasar sekalian update bahan-bahan waru hasil berburu berburu tanpa mendongkel kemarin ya cuma memotong-motong dari batang ataupun cabang waru jadi ini saya sudah melakukan gerak dasar ataupun kawat dasar tadi mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat bagi kalian teman-teman pemula salam salam banyak Zb selamat menikmati